Intro Halo guys, balik lagi bersama saya Daniel Tamrin Kali ini kita akan kembali melanjutkan bermain Viva 19 KM bersama Watford City Oke, jadi di episode kali ini kita akan langsung aja bermain di Enova International Cup ya Kalau gue gak salah Jadi ya semacam tour per musim itu guys Dan ini dia pertandingan pertama kita di musim ini Melawan Besiktas di masal Turki dan di Seat Sengel di Lino Park Sebenarnya Lino Park ini kalau gak salah markas dari Dortmund ya Oke, ini dia King Opel Block pertama Masa aja di sana ada Delefoe Delefoe coba ngopor tadi masih bisa diblok Sayang sekali Kapow Kemudian ada Dekore Oke, Dekore masih menahan bola di sana Oke, ada Delefoe di sana Rosesnya jadi aduh Sayang sekali Sumpah dari Roberto Pereira Masih sedikit Off target Padahal udah bagus banget tadi Kumpan dari Delefoe Kembali kali ini Besiktas membangun serangan Erkin di sana Dari sisi kanan pertahanan Masih mudah saja dibaca oleh Ben Foster tentunya Kali ini Watford kembali Enggak keserangan Dan Matt Pada Kapow Huggers By the way ini K-Hepard belum gue mainin Jadi Mungkin nanti di Babak kedua baru Kita turunin Karena dia Tuan baru Jadi masih butuh sedikit adaptasi Itu ya guys ya Oke, kembali kali ini Pereira Dari sisi kanan pertahanan Dari Besiktas Cut inside Kedalam Masih bisa ditahan tadi Oleh pemain Belakang dari Besiktas Kembali kali ini Besiktas Counter attack kayaknya Berbahaya kali ini Masih bisa ditahan tadi Sama Cedular ya Kalau gak salah tadi Oke Kembali masih Besiktas Cukup cepat bermainin Besiktas Kita lihat Masih bisa dihadang kali ini Dari Kabasel Baik kali ini Bisa di blok Tapi Luar lapangan bola Apa hasil kali ini Pada Janmat Ke Pou Pada Hages Kembali Kali ini Janmat Kembali Bervo Pada Hages Hages Cobohkan dulu bola dia Setelah ini permainan kita Belum terlalu Kelihatan maksimal Mungkin masih butuh sedikit adaptasi Dengan taktik ya guys Jadi Gue di pertandingan Inversional Elpacup ini Pengen menguji taktik ini Apakah bisa berjalan atau gak Kalau memang gak berjalan Mungkin Kita akan rubah lagi taktiknya Oke Kembali ke pertandingan Kembali Besiktas Dengan umpan-umpan pendek Yang cepat Tapi masih bisa di blok tadi Terstep yang bagus Janmat Lari Kita ke Pou Pada Troy Denny Oke Troy Jimmy Maksudnya Kali ini kembali Mengatuk Counter attack Maksudnya Wuuu Kabak pertama Telah usai Dibukan masih Kosong-kosong Antara kedua tim Ini dia kick off Kedua Antara Wattford Non-6 Test Kembali kali ini Basis Test Mulai mengatur serangan Ada Nair Ayogan Disana Ayogan Panik Sejadah Pada tokos Monomerul bubble Wuuu Pemainan kebelahan Yang berbahaya Ini Wuuu Apa yang terjadi Jemaat Oh my god Nes Penalti Oh no Shit Kita lihat Tengan ulang Jail lah Itu doang Shit Itu doang Dikasih penalti sama Masit Wuuu Shit Dah Penalti akan diambil Dikasih penalti oleh Ryan Bubble C'mon Foster You can do it C'mon man Wuuu Aduh 1-0 Kita tertinggal Padahal tadi Foster Udah cukup bagus tadi Membaca arah bola Tapi Ya masih Sedikit Lebih keras Kayaknya Bolanya 1-0 Wattford Tertinggal Dari Persisitas Dari Goal yang dicetak oleh Bubble Dari Tupik Penalti Kita lihat tadi Udah terbaca Tapi Masih sedikit Kurang Mungkin refleks Dari Foster Ya Malumlah Foster ini Salah satu Keeper Yang memiliki Badan yang Cukup Tinggi Jadi Refleks Masih Tidak terlalu Bagus Dan Pergantian Pemain Tadi Ya Balang Lakuin Dua Pergantian Pemain Kembali Kali Ini Ada Havats Yang Udah Masuk Kali Ini Tidak Pelanggaran Kembali Masih Basistas Kembali Mengatur Serangan Erkin Disana Erkin Pemain Berbahaya Masih Masih Bisa Dipatakan Saja Dari Will Huggins Tadi Tersep Dari Will Huggins Kembali Kali Ini Salah Umpan Tenang Saja Kabasel Kepada Prodel Masih Gelar Dukure Dukure Salah Satu Pemain Terbaik Di Tim Kita Saat Ini Dukure Kembali Kali Will Huggins Will Huggins Masih Gini Gualah Perera Disana Terlepas Perera Sayang Sekali Kembali Kali Ini Serangan Dari Resistance Resistance Masih Mengotak Atik Dari Tengah Oh Over the top Maksudnya Kepada Bubble Masih Bisa Dihalang Taki Dari Dari Jemaat Tidak Motor Ulang Tadi Terlepas Berbahaya Kali Ini Berbahaya Berbahaya Terlambat 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 Sayang Sekali Kembali Kali Ini Ansoy Kepada Bubble Mencetak Gual Dari Tari Putih Tadi Bubble Kembali Dia Pada Erkin Erkin Menyusul Dari Sisi Kanan Pertahanan Berbahaya Kali Ini Dan Oh My God Gual Yang Agus Sebenarnya Tapi Tidak Terkawal Sama 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 Pemain Mereka Kita Terlalu Tertarik Agak Kedalam Kayaknya Kita Lihat Lagi Kayaknya Ulangnya Tuh Tertarik Kak Basel Tertarik Kedalam Dan Cerdik Sekali Pemain Dari Basista Ini Dia Merhentikan Jalan Kemudian Melakukan Tentangan Poli Atau Bisa Dikatakan Tentangan Apa Tuh Ya Bagus Banget Goal Ini Oke Menteri 31 Sekarang Watford Mencoba Mencoba Ada Pereira Di Pereira Pereira Terlambat Lagi Terlambat Ini Sanyai Dari Pemain Pemain Kita Sayang Sekali Tadi Padahal Umpannya Bagus Banget Tadi Havard Tadi Tukup Maksimal Tidak Pegantian Pemain Kali Ini Gary Medel Pemain Yang Cukup Terkenal Yang Pemain Di Inter Kalau Bawa Salah Havard Sekarang Havard 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 Goal Havard Goal Indah Tadi Dari Havard Kita Lihat Tadi Goal Kaki Kiri Mantap Banget Havard Dengan Kaki Kiri Tenang Saja Tadi Sedikit Menggocek Sedikit Tadi Tadi Oke Dihentikan Berputar Dan Berbalik Badan Tanpa Melihat Gawang Tadi Langsung Dishoot Saja Dan Oke 2 1 Perudukan Kembali Kali Ini Basistas Mulai Mengatur Serangan Masih bisa dipatahkan Tadi Malin Ziggler Kembali Kali Ini Basistas Mulai Kembali Menyerang Berbahaya Kali Ini Baik Kali Ini Brodel Ada Kure Di Sana Kuda Hages Hages Kuda Havats Havats Sama Mencetak Gol Indah Tadi Pereira Pereira Mencetak Umpan Saja Tadi Kepada Troy Gini Tapi Masih Terlalu Jauh Sehingga Masih Mudah Dipatahkan Oke Pergantian Pemain Tiga Pergantian Pemain Langsung Ada Hages Tergantikan Kemudian Ini Ada Britos Tiga Pergantian Pemain Caloba Masuk Gantikan Hages Kemudian Britos Masuk Gantikan Fraudel Dan Satu Lagi Femen Piku Femen Gantikan Dari Jamat Oke Bubble Kali Ini Mulai Kembali Kali Ini Crossing Kedalam Lagi Lagi Ya Ampun Dua Kali Crossing Yang Gagal Dipatahkan Agadini Belakang Kita Apa Yang Terjadi Nih Sama Lini Belakang Pertahanan Kita Dua Kali Crossing Dengan Mudah Kita Lihat Tadi Wuh Crossing Dan Boom Wadah Tadi Udah Terlambat Tapi Habasil Kayaknya Terlambat Gak Mudah Nih Aidogen Mencetak Goal Gawang Wattford Tiga Satu Kita Tertinggal Kembali Kali Ini Mencoba Menyerang Mungkin Bisa Memperkecil Ketinggalan Oke Lagi Lagi Lumpan Terobosan Bagus 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 Dari Memosistat Berbahaya Kali Ini Oh Hasil Dipatakan Kali Ini Ben Foster Bagus Kali Ini Posision Kita Lihat Tenang Saja Poster Dengan Poster Tingginya Bola Seperti Kayak Gak Ada Masalah Kembali Kali Berbahaya Kita Di Pertandingan Kali Ini Sedikit Mengalami Kesulitan Untuk Kalau Bola Bola Crossing Kali Ini Lagi Berbahaya Tapi Gak Dapat Untung Saja Kembali Selang Kembali Kali Nih Hernandez Hernandez Semasuk Tadi Menggantikan Trodini Maksudnya Over the top Tapi Terlalu Pelan Sayang Sekali Unjuri Time Satu Menit Lagi Oke Ini Dia Full Time Result Dan Kita Akhirnya Harus Menerima Kesalahan Yang Cukup Nekitan Tapi Gak Bapa Masih Di Tour Pramusim Jadi Kita Tahu Kelemahan Kita Itu Sepertinya Di Crossing Kita Jadi Umpan Crossing Sering Banget Kita Dua Goal Dari Umpan Crossing Satunya Dari Kesalahan Dari Jal Maat Yang Menyebabkan Penalti Tadi Oke Ini Ada Tawaran Untuk Cacat Oke Cacat Kita Terima Tawaran Dari Siapa Tadi Ya Yang Penting Beberapa Pemain yang Gue Masukin Tramper List Ini Transfer Over Untuk Jan Maat Oke Tawaran Dari Milan Milan Tertarik Untuk Mendatangkan Jan Maat Tapi Kita Akan Negosiasi Saja Siapa Tahu Nanti Milan Mau Meningkatkan Tawarannya Kita Buat Ke 10 Juta Pond Sterling Maybe Oke Apakah Milan Mau Atau Tidak Beneran Gue Gak Berniat Untuk Menjual Jan Maat Sebenernya Kalau Gak Mau Juga Gak Bapak Gak Masalah This Is Our Final Offer I'm Sorry Oke Kayaknya Dia Gak Mau Kita Reject Aja Oke Jadi Jan Maat Juga Merupakan Salah Satu Pilar Di Tim Kita Saat Ini Meskipun Umurnya Udah Lumayan Udah 29 Tahun Tapi Yang Pengalaman Pengalamannya Dia Masih Kita Butuhkan Di Tim Ini Untuk Musim Ini Gitu Guys Pudah Ini Transfer Over Untuk Prodel Kalau Bas Dan Cacat Banyak Sekali Oke Kita Coba Negosiasi Lagi Mungkin Apakah Mereka Mau Nanti Gue Pengen Ningkatkan Sedikit Value Videonya Kalau Gak Mau Juga Masalah Sih Prodel Bukan Salah Satu Yang Gue Masuk Transfer List Kalau Enggak Salah Oke Terkasih 7.500.000 Pound Apakah Mau Dia Kalau Tidak Mau Juga Tidak Apa Oke Jadi Dia Tidak Mau No Problem Tidak Masalah Memang Kalau Pemain-pemain Yang Gak Mau Gue Jual Sebenernya Ya Gue Cengseng Aja Kalau Dia Mau Oke Silahkan Dengan harga Sekitu Tapi Kalau Gak Mau Juga Gak Apa Kalau Kita Terima Aja Karena Memang Kalau Bas Ini Salah Satu Pemain Yang Mau Gue Lepas Kemudian Tadi Ini Dari Cacat Ya Lari Leganes Ya Oke Cacat Yang Gue Lepas Juga Karena Dia Berumur 29 Tahun Dengan Opera Rating 73 Itu Tidak Bagus Sebenernya Apalagi Kita Bermain Di Premier League Ya Minimal Opera Rating Itu 75 Kalau Pemain Yang Masih Berusia 20 Sampai 25 Tahun Gitu Guys Kalau Dia 29 30 Tapi Overrating Masih 73 Gitu Itu Tidak Banget Oke Dan Ini Dia Kita Langsung Saja Ke Pertandingan Kedua Menghadapi Tim Asal Jerman RB Leipzig Dimana Leipzig Ini Ada Salah Satu Tim Asal Jerman Yang Ada Pemain Incaran Kita Juga Guys Ada Tim Werner Disana Gue Sungguh Berminat Mendatang Werner Ke Hartford Tapi Gue Kumpulin Blut Ya Kali Aja Nanti Tutup Oke Kali Ini Serangan Dari Leipzig Berbahaya Poster Nice Bagus Banget Tadi Poster Offside Kayaknya Oke Oke Selamat Tadi Poster Oke Selamat Kembali Kali Ini Bali War Hot Ata Pereira Disana Pereira Menahan Bola Dikit Pereira Kepada Ziggler Kembali Pereira Pereira Kembali Kepada Dukuri Dukuri Kepada Femennya Masuk Masih Belum Bisa Di Antisipasi Tadi Lumpan Lampung Hufford Kali Ini Hufford Mencoba Tendangan Langsung Tapi Masih Bisa Diblok Tadi Baik Sekali Pertahanan Dari Leipzig Kembali Kali Ini Leipzig Mencoba Menyerang Ada Kribil Disana Baik Tadi Prodel Eh Hadis Prodel Prodel Kribil Yang Kali Ini Menjadi Kapten Diting Kita Karena Troy Dini Tidak Main Oke Prodel Berbahaya Tadi Herrera Kepada Koloba Kali Ini Hufford Hufford Pada Hernandez Disana Hernandez Hufford Kali Hufford Pada Hernandez Lagi Hernandez Ya Ampun Kok Gitu Dendang Ya Elah Bisa Gitu Dendang Aduh Kita Kembali Kali Ini Dari Leipzig Udah Kuang Mas Berbahaya Kali Ini Berbahaya Masih Bisa Kembali Dari Scrimmage Masih Bisa Diamankan Oleh Komit Main Kita Salah Umpan Tadi Terlalu Deras Di Gocek Gocek Main Kita Berbahaya Kali Sini Untung Masih Bisa Diamankan Poster Habis Pikir Gue Dari Hernandez Tadi Oke Kali Delvaux Delvaux Masih Delvaux Kepada Hufford Hufford Disana Ada Kalau Bersana Dan Kalau Ba Baik Sekali Tadi Umpan Dari Kai Hufford Memang Pemain Ini Luar Biasa Tadi Di Pertama Udah Berhasil Kek Satu Goal Dan Kali Ini Dia Memberikan Assist Kalau Ba Cukup Tenang Klik Kalau Dengan Kontrol Sedikit Udah Bisa Udah Mau Ada Yang Mau Block Tapi Dia Lebih Cepet Bagus Banget Kalau Ba Satu Kosong Watford Unggul Kali Ini Umpan Matang Tadi Dari Hufford Hufford Lagi Baik Kali Ini Lebih Lepo Hufford Sang Sekali Offside Bagus Tadi Oke Masuk Bab 2 Kaba Sale Pada Kaloba Baik Kali Ini Kaloba Terbelah Di Sana Ferera Ferera Menusul Dari Sisi Kanan Pertahanan Huff Sayang Sekali Masih Bisa Dibaca Kali Terjari Scrimmage Dibuang Saja Tadi Oleh Sabit Kembali Dibuang Oleh Ziggler Pergander Main Hagus Isak Success Dan Troidini Masuk Bantikan Kaloba Ferera Oke Ini dia Kapten Team Kita Troidini Sejauh ini Troidini Akan menjadi Kapten Team Kita Oke Masih Bisa Diantisipasi Tadi Oleh Dilevo Oper Tetap Leher Tadi Kepada Success Disana Success Tenang Dia Kembali Deglar Dekure Sayang Sekali Rodel Mencoba Menahan Serangan Tadi Masih Diserang Kita Kembali Kali Terjual Tenang Lihat Kali Poster Poster Langsung Kedepan Sayang Sekali Troidini Hanya Offside Oke Troidini Offside Guys Bergantung Main Kali Ini Masuk Juga Akhirnya Timo Werner Masuk Menggantikan Lukas Kruger Berbahaya Ini Kembali Kali Ini Deming Deming Pada Werner Main Yang Berbahaya Tuh Waduh Pergerakan Bagus Werner Werner Berbahaya Oh No Hantung Saja Foster Baik Sekali Tadi Foster Kita Lihat Boom Werner Tapi Masih Bisa Ditahan Kali Ini Oleh Foster Kembali Pergantian Main Tadi Dari Leipzig Kembali Main Juga Kiko Femenya Ditarik Keluar Digantikan Dari Lujan Terima Sedangkan Sudut Kali Ini Leipzig Berbahaya Masih Tenang Lijau Tadi Masih Aman Kawan Kita Guys Kembali Ketat Sekali Ya Mulai Makukan Pressing Pressing Jauh Saja Kedepan Kali Ini Pada Hages Hages Pada Sukses 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 Masih Bisa Diblok Bukan Diblok Sih Kena Kepala Dari Pemain Belakang Dan Zixi Sebenernya Oke Ziggler Udah Habis Terminan Ziggler Sepertinya Tidak Terlalu Banyak Lagi Staminanya Kembali Masih Watford Mengatur Serangan Dibuang Lagi Masih 18 Menit Lagi Pertandingan Di Waktu Normal Tergantung Kemain Lagi Tadi Dari Leipzig Sukses Sukses Kepada Ziggler Ziggler Udah Staminanya Sudah Habis Ziggler Langsung Saja Tadi Dijatuhkan Pemain Leipzig Leipzig Ladi Nice Good job Lagi-lagi Pemain Musa Paulson Digantikan Sama Augustin Agustin Ini Pemain Muda Juga Ya Dan Kita Bagam Pemain Miguel Angel Britos Maksud Digantikan Rodel Jauh Kedepan Tadi Kali Kali Ini Hover Hover Terodini Sayang Sekali Terodini Dikawal Ketat Terodini Kembali Kali 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 Over Top Ber Berbahaya Untung Masih Bisa Tadi Diamankan Oleh Main Bekang Kita Dan Keeper Kita Juga Berbahaya Kali Kali Ini Masih Off Target Untung Kita Lihat Tadi Sedikit Melebar Untung Saja Kita Lihat Kembali Maka Pasing Pressing Yang Sangat Ketat F6 Sepertinya Dia Tidak Mau Kalah Oke Tinggal 2 Menit Lagi Pertandingan Di Waktu Normal Apakah Kita Berhasil Mengetik Pertama Kita Sampai Habis Suara Oke Sayang Sekali Kapow Kapow Tadinya Masuk Dengan Ikan Dekur Sukses Di Sana Sampai Ziggler Ziggler Crossing Dekat Tengah Makasih Gagal Tadi Bisa Dipatahkan Oleh Para Pemain Dari Leipzig Kembali Kalian Lepow Lepow Kuat Ia Dan Ia Full Time Rigo Akhirnya Kita Bindangan Pertama Kita Guys Di Europa International Cup Jadi Tiga Poin Yang Cukup Berarti Sebenernya Kita Masih Di Peringkat Ketiga Masih Di Bawa Leipzig Dan Besistas Jadi Pertandingan Terakhir Melawan Hoffenheim Itu Ada Pertandingan Yang Sangat Menentukan Oke Ini Gue Ganti Beberapa Drill Gue Masuk Havats Kedalam Drill Karena Havats Ini Biarpun Ratingnya Sudah 7 8 7 9 Tapi Dia Masih Bisa Berkembang Itu Promising Player Jadi Inilah 5 Main Yang Masuk In Drill Oke Havats Sudah Di Drill Dan Sekarang Kita Ada Email Juga Oke Email Dari Terima Dari Dari Kemudian Car Transfer Broke Down Oke Cleverly Oke Cleverly Ditawar Dari Torino 7.400 Oke Value Market 6.500 Gak Apa Kita Terima Aja Guys Ya Cleverly Ini Ya Bukan Oh Mari Mari Apa Terjual Cleverly Ini Akan Sulit Untuk Menembus Tim Utama Guys Karena Di Tengah Kita Sudah Ada Havertz Sudah Huggers Sudah 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 Jadi Apalagi Di Cadangan Sudah Ada Kaloba Juga Jadi Ya Kayaknya Sulit Menembus Jadi Gue Memang Nanti Mungkin Kalau Ada Kita Kita Coba Cari Pemain Pemain Muda Kita Juga Oke Ini Kali Ini Grey Grey Tawar Gue Jual Aja Kita Terima Sukses Juga Di Tawar Kita Terima Juga Gak Apa Gak Masalah Jadi Beberapa Apa Namanya Pemain Pemain Udah Kita Jual Jual Itu Guys Ya Paling Gak Bisa Menambah Pun Di budget Transfer Kita Dan Juga Mengurangin Beban Gaji Tentunya Ya Kan Semakin Banyak Apalagi Pemain-mainnya Itu Istilahnya Gak Terlalu Penting Jadi Gak Masalah Juga Kalau kita Jual Gitu Jadi Duitnya Bisa Kita Beli Nanti Untuk Pemain-main Yang Kita Anggap Penting Dan Yang Promising Player Dan Ada Berapa Nama Yang Sudah Dikasih Sama Temen Kita Di Kolom Komentar Ya Thanks Banget Sarannya Mungkin Akan Gue Coba Cek Dulu Kalau Memang Cocok Untuk Tim Ini Atau Sesuai Kebutuhan Tim Dan Sesuai Sama Budget Kita Tentunya Pasti Akan Kita Beli Gitu Dan Oke Kita Langsung Masuk Ke Pertandingan Terakhir Kita Di Babak Penisian Group Yang Saya Menentukan Ini Mau Nggak Mau Kemenangan Adalah Harga Mati Untuk Menentukan Lolos Atau Tidak Kita Ke Fase Selanjutnya Berbahaya Kali Ini Masih Bisa Diblok Tadi Sepertinya Ya Betul Yang Diblok Betul Diblok Tadi Oleh Britos Oleh Mikuo Angle Britos Hanya Menghasilkan Tendangan Sudut Dibuang Tadi Sama Wilhages Lalu Zuber Disana Zuber Jolington Berbahaya Jolington Pada Siapa Nama Itu Nggak Kelihatan Namanya Berbahaya Dan Ini Dia Yang Gue Takutin Serangannya Itu Simple Banget Gitu Guys Oto Oke Oto Serangannya Itu Simple Banget Numpan Numpan Pendek Ketengah Beneran Sudah Bisa Ketek Cover Tapi Kurang Cepat Gitu Guys Jadi Mungkin Reaksinya Kurang Cepat Atau Gimana Jadi Mudah Aja Tadi Diceploskan Bolanya Oke 1 0 4 4 Tertinggal Dari Hoffenheim Kembali Kali ini Hages Mencoba Membantu Serangan Kali ini Kapow Kapow Pada Hages Kembali Hages Lagi-lagi Dini Masih Belum Berhasil Mengetek Troll Troll Dini Cukup Cukup Sulit Troll Dini Sang Kapten Team Kita Kembali Kali Amade Pada Otto Tapi Masih Mudah Kali Dibuang Tadi Dari Dari Jan Mahat Kembali Serangan Oleh Hoffenheim Village Amri Amiri 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 Otto Kembali Otto Berbahaya Kali ini Dan Shooting Jauh Jauh Dari Target Dan Hanya Menghasilkan Tentangan Gawang Tanya Buat Watford Oke Watford Tenang Saja Tadi Kapow Kepada Daryl Jan Mahat Delpho Sudah Mulai Berlari Dia Delpho Tidak Offside Likit Berputar-putar Dia Mencari Kawan Di Sana Masih Delpho Kembali Dekore Bagus Banget Tadi Tendangan Dukuri Tapi Masih Sedikit Melenceng Kita Lihat Umpan Yang Bagus Tadi Dari Hages Sedikit Sentuhan Dan Langsung Ditendang Kembali Kali Ini Dengan Bebas Tadi Masih Bisa Dipatahkan Bola Foster Berbahaya Kali Bermain Dari Penalty Masih Jamat Jamat Bola Kapow Lagi Lagi Salah Umpan Berbahaya Masih Bisa Diblok Kali Neoleben Foster Tendangan Dari Pemain Hoffenheim Tadi Oto Bukan Tadi Ya Gue Gak Tau Juga Hanya Tendangan Sudut Lagi Lagi Dibuang Cukup Bagus Foster Pemain Hari Ini Keep Kembali Menyerang Oto Juber Amiri Lillage Gosis Kiri Pertahanan Kita Dan Berbahaya Masih Lagi Berhasil Dipatahkan Lagi Tadi Oleh Foster Oke Memasuk Ini Babak Kedua Itu Kan Masih Seri Kosong Voter Tinggal Duk Kure Duk Kure Pada Masina Pereira Di Sana Hages Hages Pada Troy Dini Troy Dini Mencoba Menunggu Kawan Dia Tidak Jelas Maksudnya Troy Dini Lagi Lagi Oto Terlepas Oto Berbahaya Ini Sudah Rup Berlari Dari Sisi Kiri Pertahanan Rup Masih Ada Ada Amade Disana Rup Crossing Dia Tidak Jelas Tapi Crossing Ketengah Lagi Lagi Masih Bisa Dihalau Baik Sekali Jadi Ada Britos Bisa Penyarah Jermat Berbahaya Kali Jermat Oh My God Penalty Lagi Penalty Enggak Sih Mudah Mudah Enggak Penalty Penalty Kali Ya Itu Diluar Kan Diluar Paling Dalam Sih Kayaknya Penalty Dih Yaelah Ini Jermat Udah Dua Kali Ya Kalo Gak Salah Itu Bener Banget Penalty Guys Jadi Pertahanan Pertama Jermat Yang Menyebabkan Penalty Dan Ini Penalty Lagi Taking Yang Terlambat Memang Waduh Oke Foster Beneran Foster Bisa Memblok Kali Ini Di Pertandingan Yang Luma Penting Waduh Terkeco Kali Ini Foster 2 0 Wat Potter Tinggal Dari Oppenheim Bagus Adi Penalty Ini Jermat Udah Dua Kali Penalty Dibuat Jermat Semua Semua Guys Dua Kali Tekken Terlambat Tapi Yaudah Gak Apa Masih Ada Waktu Untuk Mengejar Ketinggalan Kembali Kali Ini Watford Mencoba Menyerang Kaloba Pada Belkure Sudah Masuk Ini Kaya Havard Ya Oke Hages Diganti Masuk Juga Ini Ada Kaloba Ada Beberapa Pertandingan Pemain Tadi Sekali Lima Kalo Gak Salah Dapet Oh Sang Sekali Tadi Gak Dapet Tadi Belkure Baik Sekali Pada Kabasil Kaloba Kali Ini Pereira Pada Havard 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 Lagi Pada Ferreira Ferreira Ya Ampun Tendangan Ferreira Gitu Banget Oke Kembali Kali Kali Hopenhams Mencoba Menyerang Berhasil Diblok Kali Kali Ini Kaloba Luar Biasa Kaloba Kembali Pada Havard Pada Dukuri Kali Ini Semua Dukuri Dukuri Pada Peneranda Peneranda Pada Ferreira Ferreira Kembali Ferreira Kali Kali Kedalam Ferreira Wuuu Lagi Lagi Diblok Dan Diblok Lagi Ya Ampun Buset Ini Pertahan Rapet Banget Oke Kembali Menyerang Ovenheim Oke Kali Ini Skulks Pada Skulks Di Sisi Kanan Pertahanan Kita Tapi Masih Mudah Saja Tadi Dibaca Leprodel Dibuang Tadi Leprodel Bali Masih Menyerang Hovenheim Pada Skulks Lagi Tapi Kalian Jangan Ma'at Tidak Membiarkannya Pergantian Pemain Kali Ini Dari Hovenheim Jolington Keluar Digantikan Tama Siapa Ini Kamar Terlambat Hovind Kramar Ritz Oke Kembali Kali Ovenham Ovenham Berbahaya Kali Ini Kali Leprodel Luar Biasa Masih Bisa Dibaca Tadi Leprodel Hapet Hapet Tendaranda Tadi Jelov Jelov Sisa Sisa Tenaga Ini Udah Habis Tamin Jelov Tiga Pertandingan Main Terus Jelov kalau bahwa lagi-lagi terlambat tadi syutingnya padahal bisa diumpan tadi pada Pereira sebenarnya itu Pereira udah kosong banget bener ya tapi masih bisa di-block dengan sudut kali ini Pereira mengambil tengah sudut dan masih gagal sayang sekali ramarit sekali ini ramarit sebuah bahaya dikejaran Masina baik sekali tadi Masina interceptnya bagus banget blocking-nya juga bagus banget Havertz pada Dukuri Dukuri kali ini pada penaranda penaranda pada Havertz Havertz come on dan cool Havertz Havertz membecahkan kebuntuan kita di pertandingan ini kita lihat Havertz tenang sekali jadi tiga pertandingan Havertz dua gol dan satu asis luar biasa emang pemain ini Hai enggak salah kalau gua rekrut dia sepertinya tenang tadi tenang di pojok kiri gawang luar biasa tapi kayaknya waktu tidak cukup udah masukin injury time tinggal dua menit lagi bermain-main saja nih ini sepertinya Hoffenheim di dunia tengah dapat kali ini Havertz Hai ada penaranda tapi masih dan fulltime result akhirnya kita kalah 21 dan kukus dah sudah harapan kita untuk lolos ke babak selanjutnya tapi nggak apa-apa jadi kita bisa mau metik pelajaran-pelajaran yang sangat berharga di pertandingan tour promosi mini pertanyaan guys jadi kita lihat pertahanan kita cukup lemah di bagian crossing dan ya salang-salang-salang-salang-salang spotty penalti kalau kita lihat tadi shot on targetnya kita cuma satu ya jadi memang jauh dibandingkan dengan Hoffenheim tapi nggak papa oke jadi kita dapet 1.100.000 yang akan masuk ke transfer budget lumayan, dan ini dari board jadi dia, too bad you didn't make it out the group state, jadi buat kita kecewa, tapi we still have dia masih percaya, kalau kita masih bisa untuk mencapai ekspetasi di musim ini oke guys, kita sampai disini dulu video kali ini, seperti biasa kalau kalian suka, klik like, komen, dan jangan lupa subscribe we found it dulu, enjoy this one out guys bye